Indonesia Consortium for Religious Studies dan British Council difasilitasi oleh Kementerian Agama menggelar loka karya, pengayaan wacana agama, dan keberagaman. Acara ini dipilih mengingat Kalbar merupakan provinsi yang multi-etnis, sehingga perlu adanya kerjasama untuk membangun dengan keanekaragaman budaya dan agama. Dengan mengangkat tema rukun, ragam, dan sepadan, loka karya ini diikuti beberapa universitas, diantaranya Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Kita mengadakan kegiatan seperti ini, loka karya seperti ini, inginnya kita rukun dan damai. Dari segala etnis, dari segala agama, dibingkai dengan rukun, ragam, dan sepadan. Artinya apa? Artinya ketika kita rukun, berbagai macam ragam, agama di situ ada, kemudian suku, dan lain sebagainya. Kemudian sepadan, tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi di antara kita. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalbar sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan tindakan awal untuk mencegah terjadinya gesekan yang dapat memecah belah kerukunan. Paling tidak, hal yang sangat penting yang kedatangan ini itu adalah upaya untuk kita menjaga, merawat sebelum kita terjadi apa-apa, tindakan proventif ya, kerukunan Kalimantan Barat. Karena kita tahu memang sejarah hitam kita memang kalau bisa jangan pernah terulang lagi. Sebab kalbar ini sudah mulai maju 10 tahun, 15 tahun belakangan ini sudah begitu mulai maju. dan jangan coba-coba lagi mau distagnankan dengan retaknya kerukunan. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang dari berbagai elemen, mulai dari seluruh unsur agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan berbasis agama.